Intro I Channel Intro Intro Di hari ulang tahun PT Kereta Api Indonesia Persero yang ke-72 PT KAI meluncurkan Kereta Rail Klinik Generasi ke-4 di Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung Kereta Api Generasi ke-4 ini secara resmi diluncurkan oleh Direktur Utama KAI Kereta Api ini merupakan generasi ke-4 dinamakan Rail Klinik yang sebelumnya sudah ada generasi 1, 2, dan 3 Peluncuran Rail Klinik adalah bentuk kepedulian PT KAI terhadap masyarakat Indonesia khususnya di bidang kesehatan dengan memanfaatkan jalur kereta api Rail Klinik memberikan pelayanan kesehatan secara gratis yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal berdekatan dengan stasiun atau rail kereta api Rail Klinik tidak sebatas hanya membantu masyarakat dalam pelayanan gratis tetapi juga dilibatkan dalam pertolongan korban bencana alam termasuk evakuasi melalui jalur kereta api Jadi Rail Klinik ini tujuannya dibuat karena dilintas-lintas, utamanya lintas-lintas yang tidak terjangkau oleh jalan raya dilalui oleh kereta api ini mereka masyarakat kan perlu kita bantu Jadi mereka kita berikan gratis pemeriksaan gigi, pemeriksaan kandungan, umum, mata semuanya kita gratis, pemberian obatnya juga semua gratis Kedepannya kami juga ingin lebih dari itu Kalau memang bisa kita siapkan untuk membantu anak-anak kita yang dilintas untuk memberi pelajaran, belajar di sini kemudian meningkatkan materi-materi yang kita bisa berikan secara gratis kepada mereka Rail Klinik generasi keempat ini terdiri dari 4 unit gerbong berbeda dengan generasi sebelumnya yang hanya memiliki 2 gerbong dengan fasilitas yang cukup lengkap mulai dari perpustakaan, ruang perawatan gigi, pemeriksaan umum mata serta dilengkapi dengan Laboratorium Hematology Analyzer Sismac Rail Library Jadi rangkaian ini terdiri dari 4 rangkaian gerbong 2 gerbong itu untuk rail library atau kereta perpustakaan kemudian 2 gerbong untuk kereta klinik atau kesehatan Nah, fasilitas yang kami siapkan di sini adalah untuk rail klinik itu banyak sekali fasilitas yang bisa dinikmati ada pelayanan poli umum, ada pelayanan poli gigi, ada pelayanan parmasi ada pelayanan laboratorium yang bisa menganalisa sampel darah jadi dengan analisa sampel darah itu bisa mendeteksi berbagai macam penyakit seperti kanker dan diabetes Fasilitas rail klinik yang sudah cukup memadai ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia baik di bidang kesehatan serta menambah minat baca masyarakat rencananya rail klinik generasi keempat ini akan beroperasi untuk di Pulau Jawa Firman E-Channel melaporkan Hai, kami dari Sila On7 Jangan lupa saksikan What's On hanya di E-Channel Warna-Warni Pandu What's On, Rabu dan Sabtu hanya di E-Channel Jangan lupa saksikan what's on Jangan lupa saksikan what's on Jangan lupa saksikan what's on Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mulai memperlakukan elektronifikasi jalan tol pada 1 Oktober 2017 dan selambat-lambatnya 31 Oktober 2017. Penerapan elektronifikasi akan menerbitkan regulasi yang mewajibkan transaksi non-tunai di jalan tol dalam bentuk peraturan Menteri PUPR. Sistem ini pun akan menerapkan interkoneksi dan interoperabilitas melalui Secure Access Modul Multi-Atlet, yaitu penerapan infrastruktur yang mendukung penerapan multibank penerbit untuk menyediakan uang elektronik secara interkoneksi. Sosialisasi tersebut bekerjasama dengan pengelola jalan tol, cipali, dan cipularang untuk melakukan komunikasi secara intensif kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, hadir pihak jasa marga dan bina marga untuk menyatukan persiapan implementasi elektronifikasi jalan tol. Bagi sosialisasi, sosialisasi sudah kita lakukan bersama-sama dengan pengelola jalan tol di Cipali dan juga pengelola jalan tol yang ada dari Cipularang ya. Sudah kita lakukan dan ini kita lakukan secara intensif kepada masyarakat. Kita juga melakukan berbagai toksu-toksu yang dengan bina marga, dengan jasa marga untuk saling menyatukan persiapan-persiapan kita untuk implementasi tanggal 1 Oktober ini. Selain itu, guna mensukseskan rencana implementasi elektronifikasi jalan tol dilakukan kampanye secara nasional sejak bulan Juni hingga Oktober 2017. Tujuannya sebagai perubahan perilaku transaksi dari tunai menjadi non-tunai dan meningkatkan persentase penggunaan uang elektronik di jalan tol. Firman, E-Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Bala Kutat, Sabtu dan Minggu hanya di E-Channel Jangan lupa untuk saksikan terus What's On di E-Channel Warna, Warni, Bandung What's On, Rabu dan Sabtu hanya di E-Channel Pasca beredarnya surat keputusan bodong yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat Golkar untuk mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, ratusan kader Partai Golkar Jawa Barat di tingkat ranting melakukan aksi keprihatinannya atas beredarnya surat keputusan bodong mengenai dukungan pengurus pusat kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Aksi keprihatinan tersebut dilakukan dengan melakukan orasi. Bahkan, para kader membentangkan kain putih atas dukungannya terhadap Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang secara resmi didukung oleh Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Jawa Barat. Selain itu, sebagai bentuk keprihatinan pun dilakukan para kader Golkar dengan cara mengumpulkan koin untuk DPD Golkar Jabar. Beberapa di antara kader di tingkat daerah pun mengancam akan keluar dari kader Partai Golkar bahkan tidak segan melakukan aksi di kantor pusat Partai Golkar terkait adanya surat keputusan bodong. Di tengah ratusan kader pun, Deddy Mulyadi sempat terharu atas aksi yang dilakukan kader Jawa Barat yang loyal kepada dirinya. Ya, mereka secara emosional kan, banyak yang menyatakan akan mundur, banyak yang ingin mengembalikan KTS, segala macam seluruh emosinya harus kita keluarkan. Dengan cara memberikan koreksi pada DPD, segera melakukan langkah-langkah berubahan dalam menyusun sistem penyusunan datang calon amin, calon bupati, dan wakil bupati, bupati dan wakil bupunan. Pakai aja juklat dan mukes yang ada, jangan pakai pertimbangan. Bagaimana juklat dan juknis, walaupun nanti ada hal yang diputuskan, rekomendasinya menjadi berubah. Aksi empati dan masukan atas adanya SK Bodong yang beredar tersebut akan menjadi catatan ke pengurus pusat untuk melakukan evaluasi. Gelombang aksi tersebut berlanjut dari para kader partai di tingkat daerah di Jawa Barat pasca beredarnya SK Bodong mengenai dukungan non-kader yang beredar sejak dua minggu lalu. Terima kasih telah menonton!